Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 1, 2, 3 Yang benar kau, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, 1, 2, 3 Salam Baku Hangtam khusus pecinta militer garis keras Sudah hampir sepekan siswa komponen cadangan melakukan pendidikan di Pusdiklat Pasus, Batu Jajar, Bandung Sementara itu jumlah peserta komponen cadangan di Batu Jajar sebanyak 2.500 Dan datang dari 5 komandu daerah militer Kodam yakni Kodam 12 Tanjung Pura, Kodam Jaya, Kodam 3 Siliwangi, Kodam 4 Dipenegoro, dan Kodam 5 Berawijaya Setiap kebijakan pasti akan mengeluai pro dan kontra Salah satunya yaitu komponen cadangan Beberapa peneliti dan pengamat militer ada yang menilai bahwa komponen cadangan kurang efektif Salah satunya dari peneliti lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI Yaitu Diandra Mengko Ia ragu pembentukan komponen cadangan atau komcat kurang efektif untuk menghadapi peperangan Diandra menyebut penyebab tidak efektifnya komponen cadangan Karena pemerintah sendiri belum memproyeksikan jenis peperangan yang terjadi di masa depan Ia meragukan jika peperangan di masa depan hanya berkutat pada perang konvensional Apa iya di masa depan akan muncul peperangan konvensional yang akan membutuhkan komponen cadangan Saya gak kebayang bagaimana seorang komponen cadangan bisa membantu serangan cyber misalnya Kata Diandra Masyarakat juga banyak yang menanggapi prihal komponen cadangan Yang dibentuk kementerian pertahanan ini Masyarakat takut jika sewaktu-waktu ada oknum komponen cadangan yang terlatih Justru menjadi preman apalagi teroris dan mengancam masyarakat Mengenai hal itu melalui halaman kementerian pertahanan merespon tagapan masyarakat Kemenhan mengatakan Seleksi untuk menjadi anggota komcat mencakup persaratan umum dan persaratan kompetensi Dengan menetapkan aspek fisik dan fisikis ideologi Pancasila dan loyalitas kepada NKRI Materi pelatihan meliputi peningkatan kesadaran bela nevara Latihan dasar kemiliteran agar memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi Itu artinya Kemenhan sudah menyeleksi secara ketat Agar tidak ada oklum-oklum yang merugikan masyarakat apalagi sampai menjadi teroris Lalu bagaimanakah jika ada oklum komponen cadangan yang menjadi preman? Anggota komcat ketika tidak dimobilisasi atau tidak bertugas terikat secara aturan hukum positif yang berlaku Seperti layaknya masyarakat sipil lainnya Kekhawatiran masyarakat umum terkait hal tersebut bisa dimaklumi Namun TNI sejak awal melakukan proses rekrutmen secara ketat Dimulai dari tes psikologi, profiling, dan lain-lain Selain itu pengawasan yang ketat pula ketika mereka sudah menjadi anggota komponen cadangan Jadi semua langkah mitigasi dilakukan secara maksimal Kemenhan sudah mewanti-wanti resiko yang akan dihadapi Dan sudah menyiapkan komponen cadangan sebaik mungkin Mari kita percaya kepada Menhan Prabowo dan TNI Supaya program komponen cadangan berjalan sesuai rencana Jika kalian penasaran dan ingin bertanya-tanya mengenai komponen cadangan Silahkan kunjungi website Kemenhan yang ada di deskripsi Ikuti terus berita militer di channel Warkui Jika kalian suka video ini silahkan baku hantam di kolom komentar Jangan lupa like, share, share, dan subscribe Terima kasih.